Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita kasih pantun dulu bentar kali ya Jalan-jalan pergi sama si abu Ketemu si gigi jajan di warteg barokah Selamat pagi ibu-ibu Ketemu lagi di Bejeput Berkat Bersama saya Soren Rara Sati dan Soren Rara Sati dan Soren Rara Sati juga sama Bunyai Tamengwa Apa kabar Bunyai? Alhamdulillah baik Ji Ayah Alhamdulillah sehat Ibu-ibu sehat bu? Alhamdulillah Mudah-mudahan juga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat wafiat ya Hari ini bisa menerima semua masukan, wawasan, ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kita semua Aduh ibu-ibu aku tuh lagi seneng banget nih ya Makanya feeling blue gitu kan Bajunya biru gitu kan Soalnya menjemput berkah itu postingan sosmednya Bunyai tuh Masya Allah hari ini tuh ya Sampai hari ini maksudnya F.Y.P berkali-kali loh Alhamdulillah Berarti gak F.Y.P F.Y.P Tau gak ibu-ibu? Viral 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 Trending gitu loh Banyak di repost Dibikin-bikin sama netizen yang lain juga gitu kan Seru banget pokoknya Dan banyak banget yang ngikutin gaya konten TikToknya Bunyai Tuh lucu banget soalnya Bunyai Kita lihatnya bareng-bareng kayak gimana sih ya Ini dia Ini pesan dari Bunyai Buat kalian yang mau minggalat Jangan langsung minggal Tau minggal Pergi dari rumah Jangan Malu-maluin Sudah pergi nanti balik lagi Malam malu lagi Betul tidak? Kalau mau pergi Pergi ke sebelah kamar Supaya nanti kalau malam ada hujan Ada halilintar Kan getak-putak Jadi gandeng lah Jadi gandeng lah Gandeng lah Lebih banyak mana Bajunya ibu-ibu sama bapak-bapak Ibu-ibu Ngaku deh Terus kemudian Kalau kita punya banyak-banyak Terus kita gak pake Kira-kira mau badir gak? Tapi kalau gak dibelikan Bapak itu gak pernah membahagiakan istri Bunyai mantan itu tempatnya di I Mau silaturahmi malamantan? Eh dia juga ikut tangan Ini mah gimana nih Memicu untuk terjadinya masalah rumah tangga Gak boleh Eh gak boleh kan? Eh gak boleh Yang namanya mantan itu sampah Sampah itu tempatnya di tempat Sampah Harus Luar biasa ya Yang namanya mantan itu sampah Langsung aja di tiktok ya Gitu ya Seru banget ya Alhamdulillah ya Jadi lucu Jadi tapi mudah dicerna gitu Jadi teman-teman penjamaah yang ada di studio Ataupun yang nonton kan Jadinya bisa menerapkan insya Allah ya Bukan cuma sekudah bikin lucu Tapi memang nangkep gitu ya Apa yang disampaikan sama Bunyai Bisa jadi pesannya itu nyampe ya Nah gitu Nah Bunyai udah gitu juga banyak banget nih Yang kirim komen mau kepo sama Bunyai Nah ini salah satunya Nah ini salah satunya ada yang mau kepo sekaligus mau minta diterapi Nah kayak gimana kita langsung aja lihat videonya Ini dia Perkenalkan Perkenalkan nama saya Anah Usia 20 tahun Masalah sering diganggu mahluk halus Dan saya pengen diterapi di acara menjemput berkah Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Jadi sampai ngirin video Dia pengen dibahas masalahnya Diterapi di acara menjemput berkah Nah kebetulan Mbak Ana yang tadi itu Sudah ada di tengah-tengah kita disini Di studio ini Sudah hadir disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak Ana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya gimana mbak Ana kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat Mungkin diceritain langsung Kira-kira masalah apa sih yang ingin dibahas sama mbak Ana disini Jadi Saya pribadi Saya pribadi itu Pertama kali terjadi itu Masuk SMP Udah sering kesurupan kepingsanan gitu bu Jadi pengen diterapi gitu Pengen tau apa sih penyebabnya 11-12 tahun lah ya Iya lulus SD masuk SMP Asalnya dari mana ya kalau boleh tau mbak Ana? Dari Tanara, Serang, Banten Dari Banten ya oke Jadi sudah mengalami kesurupan dan itu rutin Apa berapa kali dalam setahun gitu? Kalau SMP Kalau SMP itu masih Masih apa sih jarang gitu ya Nah pas SMK Sekolah SMK itu Bahkan setiap hari Setiap hari Sekarang usianya mbak Ana sekarang berapa? 20 tahun 20 tahun berarti udah kurang lebih 9 tahun mengalami kejadian seperti ini Dan waktu di usia SMK itu sekitar 15-16 ya berarti ya Itu mengalami hampir setiap hari Oke kalau begitu Gimana tanggapan bunya itu? Iya Jadi sudah 9 tahun loh berarti ya Kurang lebih ya berarti 9-10 tahun ini belakangan ya Luar biasa ya Memang ya yang namanya Pengaruh-pengaruh seperti itu Itu mudah masuk Apalagi kalau dalam kondisi kita pikiran itu kosong Iman lagi blong Terus hati-hati juga Lagi kalau dalam kondisi haid atau apa Yang mana kita gak bisa melakukan sholat Atau kayaknya tetap aja solusinya itu mendekat kepada Allah Justru dalam kondisi ini merapat-merapat terus kepada Allah Itu caranya Iya ya Oke Kalau gak gitu bahaya Godaan setan Iblis itu sudah langsung merasuk gitu aja Dan itu tuh bahaya banget Oh bener ya Seperti janji iblis juga ya berarti ya Iya Betul Dia akan menggoda terus manusia ya Itu betul sekali Masya Allah Hari ini saya akan jelaskan ya Iya Godaan iblis Buk Iya Pernah tahu iblis? Siapa yang mantuk tadi ya? Siapa yang pernah tahu iblis? Masya Allah Pernah digoda iblis? Selalu ya Gayamu bu Belum pernah Ayo kalau begitu saya tanya Pernah berbuat dosa? Pernah Lo katanya gak pernah digoda iblis Lama pernah berbuat dosa? Gitu ya Masya Allah Saya cerita sedikit ya Kisah diciptakannya Nabi Adam Kakek moyang kita Betul? Di saat itu disitu sudah ada makhluk lain Yang namanya malaikat Juga namanya iblis Mereka penghuni surga Iblis itu jelek-jelek Sudah pernah jadi penghuni surga Kita belum Nah pada saat itu Allah akan menciptakan makhluk Yang namanya manusia Yaitu Adam Kemudian diperintahkannya Hari itu diumumkan kepada malaikat dan iblis Hari ini aku menciptakan Adam Yaitu manusia Dan kemudian apa yang terjadi Semuanya suruh Ini Sucut Sucut sebagai penghormatan kepada Adam Ya Bukan untuk sembah ya Bukan untuk menyembah Tapi untuk Penghormati Nabi Adam Semua sujud Fasa jadu Ila iblis Iblis gak mau sujud Dan bahkan mentang-mentang sama Allah Maka apa kata Allah Terkutuk engkau Sesat engkau iblis Nah Iblis ganti mengancam Gak berani mengancam Allah Yang dihancam siapa Manusia Masya Allah Di dalam surat Al-Hijr Itu ayat 39 Sudah dikatakan Ada yang hafal suratnya Gak ada Makanya hari ini kita ngaji Jadi iblis mengatakan kepada Allah Jadi karena engkau ya Tuhan Sudah menyesatkan aku Kata iblis Terus iblis ganti Untuk apa Mengancam Apa ancamannya Aku bersumpah Untuk menggoda anak manusia Aku akan bersumpah Untuk menggoda Mereka semuanya Kecuali Hamba-hamba Allah Yang muhlis Yang ikhlas Beriman kepada Allah Kita semoga termasuk Hamba-hamba yang beriman Kepada Allah Iblis Begitu pengalaman Menggoda anak manusia Masuknya itu Begitu halus Sampai tidak terasa Yang namanya suami Digoda oleh iblis Ngelihat istrinya Yang begitu cantik Indah Akhlak-ngakhlak Bagus Melihat istri Seperti melihat Dracula Jadi dijadikan yang indah Itu jelek Yang dijadikan yang jelek Yang maksiat Itu jadi indah Di mata manusia Maka hati-hati Hanya Ya Ibu Wah Kalau sudah tahu gini Waspada Gitu loh Siausin Apa itu Siausin Hati-hati Ya Maka hati-hati Berat ini Kalau sampai Pengaruh iblis itu Datang secara halus Maka Waspada lahai manusia Godaan iblis mau masuk Maka kita harus Bentengi kita Tamengi kita Dengan cara apa Beriman Lebih mendekat kepada Allah Berlindung kepada Allah A'udhu billahi minas shaitan Ya Kalau setan langsung Nyingkir bu Kalau dibacakan Apa A'udhu billah Kalau setannya Berbentuk manusia Itu yang repot Kalau iblis Dibacain A'udhu billahi minas shaitan Nyingkir Kalau manusia dibacakin A'udhu billahi minas shaitan Nyingkir Malah nyengkir Itu dia Hati-hati terhadap Godaan itu ya Itu Cia ya Masya Allah ya Seperti itu Ada kisahnya ya Makanya ya Itu sudah jadi sumpahnya Sampai Yawmil kiamat Terus Terus akan digoda Kuat-kuatan Iya Kuat kita atau kuat iblisnya Harus kuat kita dong ya Ibu-ibu ya Masa kita kalah Sama iblis Nah tadi kan Bunya juga membahas ya Ada penyebutan dalam ayat Bahwa iblis akan menyesatkan manusia Kayak kita-kita ini Kira-kira bisa gak sih Kalau kita balik nyesatin iblis Hei yang bener aja Masa iya Manusia menyesatkan iblis Ya kan siapa tau Karena kan kita udah tau gitu Ibaratnya bakal disesatkan Kita gantian Kuat-kuatan Kalau kita kuat Maka apa gak akan tersesat Masalahnya Iblis itu begitu pengalaman Menggoda kita Kita gak pengalaman menggoda iblis Jadi gak bisa Kita pun gak bisa ngeliat Tugas kita bukan menggoda iblis Karena apa Tugas kita itu ibadah Aku tidak ciptakan jen dan manusia Kecuali untuk ibadah kepada aku Sedangkan iblis memang sudah tugasnya itu Dia menjadi sumpahnya itu Menggoda anak manusia Makanya hati-hati Tameng kita ya iman yang kuat tadi Gak bisa kita menggoda iblis Iblis itu gak usah digoda Memang sudah nakal Iya juga Iya bener juga Jadi kita coba tinggal ibadah aja Iya Itu pentingnya kan Ya udah Jadi itulah yang melindungi kita Dari hasutan iblis Betul Oke Iblis itu sampai putus asa loh kadang Oh ya Marah sama manusia itu Karena terlalu Beribadah banget gitu Makanya sedikit-sedikit Jadi kambing hitam Iya bener juga Dibilang apa kata iblis Aku yang disalahkan Katanya terpengatuh iblis Iya juga bener Korupsi Uang yang menikmati dia Aku katanya yang mempengaruhi Katanya iblis Batal puasa Juga katanya digodain setan Ya orang yang mau batal Makanya jangan dengerin Godaan iblis gitu ya Bikin-bikin iblis putus asa Menggoda kita Baru kita menjadi pemenangnya Iya Nah sekarang kita kasih kesempatan Untuk ibu-ibu nih Yang mau kepo sama ibu nyai Udah siap ibu ibu Ya mangga Bunyai Kepo deh Kira-kira siapa yang mau nanya Sama ibu nyai nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunyai Kepo deh Kepo apaan tuh Nama saya Huriah Bukhuryah Dari Masjid Masjid Stalim Baitul Lemutaklin Sidaboa Patikraja Purwokerto Banyumas Jawa Tengah Lengkap Indonesia Bunyai Saya mau tanya Nih Saya punya teman Suaminya Itu seorang teladan Seorang pemimpin Kok kalau dengar suara adhan Suara adhan Suara adhan Nah suaranya adhan Kok disuruh Suruh sholat Itu Bilangnya Entar deh Entar deh Terus? Terus Apakah itu termasuk godaan setan? Termasuk godaan setan Tipu daya setan Dan bagaimana Cara Mewaspadai Tipu daya setan tersebut Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan menaik Baik Ya ci ayah tak jawab Aku berdiri Kalau duduk gak keliatan Bu Khuryah Mau saya tanya Kalau ibu punya suami kayak gitu diapain? Siram air Siram air Ya gak tambah sembuh tambah parah Ya makanya saya agak bingung dengan pertanyaan ibu Katanya jadi teladan Maksudnya mungkin gini Kok suaminya itu kalau disuruh sholat Misalnya dengar adhan diem aja gitu Nah pertanyaan itu saya jawab Suami itu seharusnya menjadi iman Seharusnya menjadi teladan Teladan itu ibaratnya ya bu ya Kalau ibu pernah tau fotokopi? Tau Fotokopi? Ibu kan selalu kepingin hasil fotokopinya itu bagus Caranya gimana? Saya tanya balik ke bu Khuryah Caranya ya naruhnya Itu ya Berkasnya yang betul Walaupun ditaruh Tapi kok gak bisa bersih kenapa? Itu apa? Mesinnya yang Mesinnya yang usah Jangan salahin mesinnya Gampang banget kita ini menyalahin orang lain Ayo Apa bu? Aslinya yang bagus Jadi Kalau mau kayak gitu Ini khusus bapak-bapak Selaku imam Selaku suami Selaku imam dalam keluarga Bapak-bapak dimanapun berada Jadilah imam yang baik Jadilah suri toladan yang baik Wong fotokopi aja Wong fotokopi aja Hasilnya itu akan Seperti apa yang aslinya Wong kadang-kadang aslinya baik aja Bisa burak Apalagi kalau aslinya sudah burak Gak keliatan itu nanti yang hasil fotokopinya Betul tidak? Maka kayak gini Waspadanya gimana? Mulai awal Segala sesuatu itu Paksa diri sebelumnya Kalau gak akan pernah dipaksa Gak akan ada orang itu mau tahajud Betul tidak? Kalau gak ada beginu Gak ada orang mau sholat Pertama-tama pasti terpaksa dulu Kalau gak dipaksa Orang itu gak akan pernah mau-mau kuasa Kalau tidak pernah dipaksa diri Orang itu tidak akan pernah mau sodak Cara mewasadanya gimana? Ya terus biasakan diri untuk apa? Mengikuti syariat Kalau sudah ikuti syariat Sudah jadi kebiasaan Dengar adhan Langsung tancap gas Solat Haya alam solat Jalan Ayo Ibu-ibu Lagi cuci piring Dengar adhan Allahu akbar Allahu akbar Solat atau nerusin cuci piring Oh dasar Tinggal Loh kalau kayak gini Gimana anak kita? Udah tahu gitu Nyalain suami kita Kalau tahu suami kayak gitu Mengingatkan dengan baik Papi Salat Udah adhan sayang Gitu loh Jangan mengingatkannya dengan kasar Papi itu gak denger apa kupingnya sudah adhan Terus aja gak mau Cepat-cepat sholat Ya gak mau terus itu Betul ya bu Jadi cara mengingatkan yang baik Sehingga abad timbul kesadaran Orang itu diingatkan tidak akan tersinggung Tapi tersentuh Dengan kalimat kita Bagaimana caranya? Ya pintar-pintarnya ibu aja Ibu yang tahu Asya Allah Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya Ibu ya Luar biasa banget Tapi berarti Dia sangat peduli banget Sampai mikirin Kalau azan tuh harus langsung Biarkan katanya doanya mau dikabulin ya Harus secepat mungkin juga Jadi kalau kita mendahulukan Allah Maka Allah akan mendahulukan apa yang kita doakan Amin Betul bu? Betul Mulai sekarang pulang dari pengajian menjemput berkah Yang biasanya sholatnya telat Semoga bisa sholat tepat waktu Amin Karena mati itu juga cepat waktu Nah itu dia Gak bisa diundur sedetik pun kalau sudah waktunya Nah kalau misalnya ibu Jam 2 setengah 3 belum sholat duhur Terus kemudian diambil oleh Allah Jadi punya utang satu sholat Gitu kita kepingin Khusnul Khotimah Dari mana? Nah itu dia Betul tidak? Maka apa? Mulai hari ini Jangan biasakan sholat diundur-undur Iya Betul Ya ibu ya Bu Nyai Ya Nah tadi kan kita belum menjawab nih Pertanyaan dari Apa itu? Mbak Ana Oh iya Masalah curhat itu loh Nah dia kesurupan Tadi saya udah coba nih hubungin Ustadz Hafid Oh iya Lagi kesini kah? Kebetulan dia katanya lagi ada di deket studio Saya mau ngajakin dia kesini Siapa tau dia bisa bantu kita juga Untuk menyelesaikan masalahnya Ahlinya Betul Nah saya hubungin dulu ya Oke Oke Nah dia belum jawab Nah sambil menunggu jawaban dari Ustadz Hafid Mau ngingetin lagi untuk ibu-ibu yang ada disini Dan juga pemirsa yang ada dirumah Yang mau berpartisipasi untuk bertanya dengan Bu Nyai Boleh banget loh Dan dijawab langsung oleh Bu Nyai Bisa komen di sosial media kita Di menjemput berka underscore net Atau tiktoknya di menjemput berka dot net Tulis komen disitu di kolom komentar Dan juga bisa juga kirimkan video pertanyaan kalian Layout DM Instagram kita di menjemput berka underscore net Nah untuk mau-mauan di rumah Jadi kemana-mana ya Setelah ini mudah-mudahan nih Ustadz Hafid bersedia hadir di tengah-tengah kita Untuk memberikan konsultasi Dan juga jika memungkinkan untuk melakukan terapi itu ya Rukiah Untuk Mbak Ana Tetap di menjemput berka Hai-ya 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 Hai-ya